Cara membasmi ulat pada padi atau cara membasmi ulat pada tanaman padi memakai ini sahabat ya Ini ampuh banget untuk membasmi hama ulat pada tanaman padi kita Karena inilah cairan beracun untuk mengatasi hama ulat penggerek batang termasuk gengat sahabat ya Dan cara pembuatannya itu sangat mudah hanya memakai bahan-bahan alami Yang akan kita proses menjadi pesticida pembasmi ulat pada tanaman padi kita yang terserang hama ulat begitu parah sahabat Sehingga terjadinya penggerek batang padi yang disebabkan oleh gengat tersebut sahabat Nah untuk pesticidanya ini bersifat alami dan mudah terurai ya sahabat di alam maupun di padi kita Ini sebagai pupuk bagi tanaman padi kita sehingga tanaman padi kita itu akan hijau ketika kita memakai obat alami pembasmi ulat pada tanaman padi kita Sehingga seandainya kita tidak memupuk purnya atau kita memupuk padi kita sedikit pun akan hasilnya sangat maksimal sahabat ya Itu kelebihan cara membasmi ulat memakai pesticida yang ampuh ini sahabat Sehingga pada ketika malai keluar itu biasanya hama ulat itu biasa berdatangan dan ada sehingga penggerek batang juga sudah ada di sana sahabat Tetapi pesticida ini sahabat ya atau obat pembasmi hama ulat ini sahabat ya Kita harus gunakan ketika semenjak mulai tanam sahabat ya Itu hasilnya lebih maksimal daripada sesudah terkena serangan hama ulat Termasuk ada telur-telur penggerek batang seperti ini yang dihasilkan dari ngengat tersebut Kalau hanya ngengat cukup memakai bahan ini sudah ampuh banget membasmi hama ngengat sahabat ya Dari pesticida ini Telur hama ini sekali spray saja dengan ukuran 1 sendok tersebut bisa ampuh membasmi hama tersebut sahabat Termasuk hama ngengat palsu sahabat ya Oke sahabat seperti ini ketika baru tanam seperti ini Sebelumnya itu seharusnya kita harus menyeprai insektisida yang berbentuk cairan Sehingga membasmi hama ulat pada tanaman padi kita Pemakan-pemakan ulat yang secara alami itu terus ada pada tanaman padi kita sahabat ya Sehingga kita tidak tergantungan kepada pesticida-pesticida yang berbahan kimia sahabat Oke sahabat untuk bahan-bahannya disini ada daun mimba Satu kilo bersama bijinya sahabat dan kedua disini ada kipahit ya satu kilo sahabat dan disini ada daun Ayo daun apa ini namanya adalah daun sirsak sahabat ukurannya satu kilo saja sahabat ya Dan untuk proses-prosesnya seperti biasa ya sahabat tetapi yang perlu kita ketahui prosesnya ini sangat Lumayan kita harus teliti sehingga mendapatkan pesticida pembasmi ulat yang sangat ampuh sahabat ya Oke untuk pertama kita cincang-cincang dulu daun sirsaknya seperti ini sehingga halus sahabat ya Untuk memaksimalkan pesticida kita dan yang kedua kipahitnya kita cincang-cincang halus berserta satu kilo tersebut sahabat Oke yang terakhir disini kita cincang daun mimba kita bersama bijinya sahabat ya Nah sahabat ini dia pesticida pembasmi ulat yang sangat ampuh menurut pengalaman saya Karena sudah teruji disini sahabat ya Untuk prosesnya sahabat kita memerlukan 9 liter air di wadah Dan kita akan masak air ini sehingga pemasakannya itu adalah sedikit saja sahabat ya Terus sehingga air itu mulai hangat disini kita langsung taruh daun-daun yang sudah kita cincangkan itu sahabat Ya daun-daun pesticida yang ampuh banget untuk membasmi ulat pada tanaman padi kita sahabat ya Setelah ini sahabat ya karena airnya 9 liter hampir gak muat atau tidak cukup pada ukuran ini Kita masukinnya sedikit demi sedikit Sambil kita celup-celupkan seperti ini Nah untuk hasil yang lebih maksimal sahabat ya Kita pelan-pelan saja seperti ini Memasak pesticida ini sahabat ya Dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan barusan sahabat ya Pemasakan ini berlanjut sampai 3 jam untuk menghasilkan pesticida atau obat Yang bisa membasmi hama ulat pada tanaman padi kita sahabat ya Oke ini sahabat ya mendidih seperti ini Udah warnanya udah lain Ketika warnanya berubah menjadi merah Dan baunya itu sudah berubah baru kita taruh di wadah yang sudah kita siapkan sahabat Sahabat bisa lihat warnanya merah seperti ini Sehingga menghasilkan pesticida pembasmi ulat yang sangat ampuh sahabat Setelah itu kita dinginkan saja seperti ini ya Setelah mulai dingin sedikit demi sedikit sahabat Kalau kita mau pakai langsung bisa sahabat Dengan ukuran 1 liter ukuran 20 liter air Kita carikan ke 20 liter air dengan 1 liter ini sahabat Tapi tidak cukup sampai disini Kita harus mempermentasinya untuk hasil yang maksimal Kita bisa menggunakan E4 Ukurannya 2 tutup dari E4 Atau disini saya memakai estrogen sahabat ya Untuk menjadi pesticida hama ulat sahabat ya Lalu setelah ini kita celup-celupin Atau kita aduk seperti ini Tidak menggunakan apapun Kecuali estrogen atau E4 yang sahabat punya sahabat ya Setelah ini kita tutup Rapat-rapat dan kita ikat Untuk setelah ini kita harus fermentasi sahabat ya Selama 1 minggu atau 2 minggu lebih Tidak ada masalah Setelah itu kita gunakan pesticida ini Untuk membasmi hama ulat pada tanaman padi kita Dengan ukurannya itu 1 liter ukuran ini kita memakai Untuk 20 liter gendongan semprotan kita sahabat Oke terima kasih sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat lanjut ke video selanjutnya Ini adalah pesticida yang sekali menjadi Pungisida dan bakterisida Yang ampuh banget untuk mengatasi penyakit Pada tanaman padi kita sahabat Ini adalah organik yang bersifat untuk mengatasi jamur dan bakteri Termasuk jamur pusarium yang untuk tanaman cabai atau tanaman tomat sahabat ya Ini bagus banget untuk mengatasi segala penyakit-penyakit pada tanaman kita Termasuk tanaman padi, tanaman cabai dan tanaman lainnya sahabat ya Silahkan sahabat kalau sudah ada videonya di ujung ini Silahkan sahabat bisa klik dan ketik untuk menonton video selanjutnya Oke buat sahabat-sahabatku Terima kasih sudah subscribe ya Dan like pada setiap video Dan pada komentar ya Pada video-video saya sahabat Terima kasih sudah menonton